Dan kita akan mendalami masalah ini bersama dengan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes, Chandra Yoga Adhitama, dan juga Ketua Komnas Pengendalian Tembakau, Priyo Sidi Pratomo. Terima kasih Bapak telah berkabung bersama kami di Julapagih. Prof. Chandra, kalau kita lihat ini jumlah perokok di Indonesia terus meningkat. Ini bahkan perokok usia muda sudah meningkat 3 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Ini data yang kami dapatkan. Prof. Chandra, mungkin Anda bisa menceritakan persoalan apa sebetulnya yang muncul dalam masalah merokok ini? Kalau yang usia muda, perbandingan data kita adalah data 1995, 7 persen dan sekarang 20 persen. Jadi sudah naik 3 kali lipat dari 1995. Memang penanggulangan masalah merokok itu harus dilakukan secara, karena tadi sebelumnya ada acara bola, saya lihat harus total futbol. Tidak punya cuma back saja diperkuat, middle tidak diperkuat, penyerang diperkuat, semua harus berjalan bersama-sama. Dan juga ada peran lingkungan, artinya penonton juga penting supporter, seperti sepak bola. Nah, memang kita belum bisa melakukan semuanya. Salah satu diantaranya yang belum ada adalah tanda peringatan dalam bentuk gambar yang akan kita mulai pada bulan jenis ini. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seperti di berbagai negara lain, memang semua harus bergerak. Baik peraturannya, gambarnya, tadi disebut cukainya, pembatasan iklannya, peran serta masyarakat, juga peran serta media. Mesti jalan sama-sama. Itu yang saya kira mesti terus kita galakan supaya semua bisa bergerak bersama-sama. Tapi ini lebih karena peraturan pemerintah yang belum banyak mensosialisasikan atau memang karena masyarakat Indonesia-nya yang memang banyak terpengaruh dengan... Saya kira semuanya kait-berkait ya, karena peraturan pemerintah juga kita kan relatif baru keluar, belum terlalu lama. Peraturan pemerintahnya sesuai dengan undang-undang, kemudian ada peraturan menteri kesehatan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, untuk tanda gambar saja, kita baru akan mulai bulan Juni. Beberapa negara tetangga sudah mulai sejak beberapa waktu sebelumnya. Tapi kalau kita lihat sekarang dibandingkan beberapa waktu yang lalu, tentu ada kemajuan, walaupun memang kemajuan itu belum sebaik yang kita harapkan. Oke, baik. Kalau dokter Priyo, Anda melihat persoalan seperti apa? Kenapa di Indonesia ini justru malah meningkat? Iya, di Indonesia meningkat sebetulnya lebih dikarenakan, karena tadi Pak Chandre bilang tadi kan kita mesti total football gitu ya. Tapi di line total football itu, kalau dalam suatu pertandingan, mesti ada wasit yang benar juga gitu. Kalau wasitnya nggak pas juga ya hasilnya juga pasti nggak karu-karuan. Nah, dalam konteks ini saya katakan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, betul Kementerian Kesehatan telah berupaya gitu ya. Tetapi di Indonesia ini, ini bukan hanya peran dari Kementerian Kesehatan saja. Dan lebih penting lagi di sini adalah peran dari role model ya. Jadi kalau menurut hemat saya, sekarang Presiden sendiri berkena ke bagaimana? Ini soal generasi muda nih. Apakah beliau ingin meninggalkan tampuk kepresidenan nanti dengan generasi muda yang seperti ini? Tentu nggak. Dan saya yakin mestinya beliau akan berusaha meninggalkan legasi yang baik. Itu yang saya harapkan. Dan ini hanya bisa diselesaikan dengan, kalau saya cuma satu kata, aksesi FCTC. Karena itu jadi peraturan payung yang paling utama. Prof. Chandra, kalau kita berbicara mengenai sosialisasi itu kan sudah berlangsung cukup lama sebetulnya. Dan itu sudah dari tahun ke tahun selalu tipenya seperti itu. Dan tidakkah ini sudah mulai ketinggalan ini? Kalau kita cuma mengandalkan berdasarkan sosialisasi saja bahwa efek rokok ini sangat berbahaya gitu. Justru kalimat Mas Egan dari tahun ke tahun itu yang menarik ya. Karena memang media saja katakanlah itu banyak mempersoalkan rokok pada sekitar hari tanpa tebak kos dunia. Atau kalau ada acara seperti ini. Jadi memang tidak kontinu. Kalau kontinu terjadi saya percaya akan makin baik hasilnya. Kenapa? Karena sebenarnya pada dasarnya orang tahu bahwa merokok itu berbahaya. Jadi informasi itu memang harus diberikan terus menurut saya. Setuju bahwa sosialisasi mesti terus kita tingkatkan. Karena itu kami sangat menyambut baik yang dikerjakan oleh Komnas Penanggungan Tembakau kemarin di Bundaran HI. Di mana yang maju adalah anak-anak dan remaja. Dengan YEL yang menurut saya sangat menarik begitu. Itu akan bicara dengan bahasa remaja juga. Mereka juga bicara ada Twitter, ada media sosial versi remaja begitu. Itu saya kira akan salah satu berterobosan barulah. Untuk sosialisasi tidak yang rutin seperti biasa. Oke, Prof. Jaya sebetulnya ada peluang tidak sih untuk mengurangi jumlah perokokan di Indonesia? Apakah atau justru ini sesuatu yang mustahil begitu? Kalau kita lihat tren di berbagai negara, maka baik karena kesadaran masyarakat, pengetahuan tentang kesehatan, aturan yang ada. Memang jumlah perokok makin lama makin turun ya. Kalau mau gampang saja, saya kira 5 tahun lalu di mal-mal kita orang masih berokok. Sekarang di mal-mal di Jakarta paling tidak, orang sudah praktis tidak merokok. Jadi memang ada perubahan sikap, tapi memang kurang cepat, kurang keras. Kurang keras. Dr. Prio, tadi Prof. Chandler juga sudah bilang bahwa sebetulnya kadang-kadang masyarakat itu sudah tahu itu berbahaya buat kesehatan. Tapi kenyataannya malah data statistik menunjukkan mengatakan terus merokok mereka. Ini apa yang menurut Anda persoal? Ya itu tadi, kembali tadi yang disinyalir oleh Pak Dirjen tadi, betul ya, kurang cepat tadi ya. Kita lihat saja deh, PP. Untuk menyelesaikan PP kita perlu 3 tahun. Kemudian ini tadi implementasi tentang gambar pada bungkus rokok. Semua pabrik rokok keluar negeri sudah pakai itu, ikut aturan negara lain. Di kita, dia minta sebagai komprominya 1,5 tahun itu untuk bisa jadi implement. Jadi memang kita selalu buying time dan kita selalu telat untuk hal itu. Kalau dilihat, saya sepakat sebetulnya ada kemajuan, tapi kemajuannya lamban sekali. Kalau diperbandingkan dengan saya lihat data-data dari GATS ya, beberapa negara-negara yang lain gitu ya. Kita memang lambat untuk hal itu. Jadi memang di sini menurut saya cepat atau lambatnya sangat dibutuhkan oleh leadership. Kalau menurut saya, dan itu nggak bisa hanya kementerian kesehatan. Dan saya setuju peran media itu sangat besar sekali. Kenapa? Karena sebagian besar anak-anak itu merokok dari iklan melihatnya. Kesannya gambar yang maco seperti itu. Itulah yang menyebabkan mereka jadi tertarik atau terdorong untuk merokok. Selebihnya baru dia akan coba-coba ataupun role model. Satu lagi ya, perokok kebanyakan para orang tua, ya di kita kan angkanya 67 persen, sekian hampir 70 persen. Sebagian besar merokok di rumah, itu role model lagi gitu. Jadi memang itu semua harus menjadi satu kesatuan untuk kita tangani secara komprehensif kalau ingin menghentikan itu atau mengurangi. Oke, Dr. Priyo dan juga Prof. Chandler kita lanjutkan lagi. Kita di sekian bukanya, permintaan Jurnal Pagian dan segera kembali. Dr. Priyo tadi menyinggung mengenai kepemimpinan. Sebetulnya dalam pemerintahan SPS saat ini, dalam figur kepemimpinan, apa yang perlu dilakukan dan apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Supaya bisa kemudian legacy yang tadi Anda sampaikan tadi itu bisa akhirnya diterapkan dan akhirnya perokok Indonesia mungkin bisa diturun gitu. Sebelum saya jawab itu ya, saya ambil ke belakang sedikit dulu ya. Kita tadi data-data udah dikemukakan dan terakhir itu 2013 ada satu penelitian dikerjakan oleh kawan-kawan Muhammadiyah bersama dengan Universitas Dr. Hamka. Mereka ditanyakan kepada para responden dan itu rakyat pada umumnya masyarakat. Apakah mereka setuju dengan aksesi FCPC? Mereka iya. Apakah mereka setuju dengan apa namanya tentang iklan dan sebagainya itu di band? Mereka bilang iya juga. Itu surveinya menjawab semuanya di atas 70%, 80%, bahkan ada yang 90%. Jadi kalau kita melihat seperti itu, sebetulnya masyarakat kita pun menginginkan hidup yang sehat gitu. Cuma untuk membuat ini menjadi suatu peraturan yang efektif, memang itu sangat diperlukan suatu peraturan. Dan paling tidak peraturan itu adalah peraturan yang sangat mengikat gitu. Untuk ini hanya satu instrumen menurut hemat saya adalah kalau presiden mengaksesi FCPC. Cuma presiden untuk melakukan hal ini harus melakukan beberapa langkah. Yang menurut hemat saya mestinya presiden sebagai presiden terpilih, yang dipilih oleh masyarakat Indonesia, dia musterum. Ini untuk bangsanya atau bukan gitu. Apalagi dengan tadi angka-angka untuk anak-anak yang menjadi korban demikian banyak. Kita harus berpikir ke depan apakah kita akan meninggalkan hal ini begitu kan. Jadi kuncinya satu, memang kalau dilihat untuk dulu yang PP itu harus kita melalui 18 kementerian dan institusi. Saya setuju itu barangkali untuk harmonisasi. Tapi terlalu lama, 3 tahun. Kemudian ini untuk pictorial health warning. Itu 18 bulan. Mestinya kan paling tidak 6 bulan gitu. Kan kita sebagai pemimpin yang paling menentukan, kita harus bilang bahwa ini tidak masuk akal nih. Ini cukup sekian gitu. Jadi saya tetap kembali kepada leadership lagi. Strong leadership itu yang akan bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, baik Prof. Chandler mungkin tidak cukup sebutinlah kita cuma mengganti iklan pada nanti bulan Juni nanti dibungkus rokok. Mungkin perlu ada sesuatu yang lebih kuat, lebih mengikat. Seperti Dr. Priyo tadi bilang. Ya, makanya seperti yang saya sampaikan tadi, memang berbagai aturan harus dilakukan. Begitu juga berbagai peran serta masyarakat. Begitu juga pendidikan. Jadi semuanya mesti jalan. Kalau aturan itu kan sekarang kita punya peraturan pemerintah. Salah satu diantaranya adalah tentang pencantuman tanda gambar. Dan di dalam peraturan pemerintah itu memang untuk iklan statusnya pembatasan. Belum pelarangan total. Kenapa begitu? Karena ada undang-undang lain. Ada undang-undang penyiara. Jadi dari kacamata itu memang harus dilihat berbagai undang-undang. Bagaimana jalannya supaya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Tapi yang jelas, Kementerian Kesehatan tentu sebabkan tugasnya dalam menyatakan masyarakat. Kami tidak bosan-bosannya. Secara konsisten menjelaskan kepada masyarakat bahwa merokokok ini merupakan kegiatan yang membahayakan kesehatan. Dan kita tahu juga bahwa sekarang ini kan penyakit itu ada yang penyakit menular, ada yang penyakit tidak menular. Dulu penyakit menular itu yang banyak diderita. Walaupun sekarang mungkin karena banjir juga banyak lagi penyakit menular. Tapi data dunia, data Asia, dan data Indonesia menunjukkan bahwa penyakit tidak menular itu sudah lebih tinggi penyebab kematiannya daripada penyakit menular. Dan penyakit tidak menular itu penyebabnya berbeda dengan penyakit menular. Penyebabnya penyebabnya adalah faktor risiko bersama. Kebiasaan-kebiasaan. Ada 4 atau 5, kebiasaan merokok, kurang olahraga, diet yang tidak seimbang, alkohol, dan sebagainya. Nah, rokok ini memang punya peran besar untuk terjadinya penyakit tidak menular. Kalau rencana dari Kemanika sendiri, tahun ini selain bulan Juni nanti mengganti iklan rokok, apa saja peningkatan pembatasan dilakukan terhadap iklan rokok ini? Kita tidak, kalau sekarang kita melaksanakan peraturan yang sudah ada. Peraturan yang sudah ada itulah yang antara lain, tadi disebut Dr. Priok, 18 bulan sesudah peraturan itu, peraturan itu dibuat bulan Desember. Nah, 18 bulan adalah pencantaman tanda kambar. Saat itu yang kita lakukan. Tentu saja pembatasan iklan juga dilakukan, bagaimana mengatur billboard juga dilakukan. Itu semua yang kita kerjakan adalah implementasi dari peraturan pemerintah yang ada. Kalau kita memang berencana untuk mengubah iklan rokok pada bungkus rokok yang dijual, apakah Kemenkes memiliki data bahwa itu efektif untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia? Ada dua jawabannya. Jawaban yang pertama tentu itu adalah kebijakan yang juga dilakukan di beberapa negara dan menimbulkan dampak yang bagus. Yang kedua, bukan itu sendiri memang. Kalau hanya satu, apapun dia, apakah hanya bungkus saja, apakah hanya iklan saja, atau hanya cukai saja, memang dampaknya tidak akan maksimal. Dampaknya baru akan maksimal kalau semua dilakukan bersama-sama. Jadi ini, kalau kita main puzzle itu, ini mengisi salah satu puzzle. Puzzle, tanda gambar, peringatan, berbahaya dalam bentuk gambar di bungkus rokok. Itu puzzle itu sudah kita letakkan. Puzzle-puzzle lain nanti kita kumpulkan sehingga hasilnya bisa maksimal. Dokter Priyo, melihat Anda rencana untuk kemudian mengganti bungkus rokok dengan ada penyakit, gambar penyakit seperti negara-negara luar. Ini seberapa efektif? Ya, itu salah satu Kanada. Saya baca satu penelitian di Kanada bahwa memang betul Kanada yang penduduknya sudah sangat well-educated, menurut teman saya. Dengan dilakukan pemberian gambar itu dan itu memang menyebabkan penurunan di sana. Tetapi lebih penting dari itu tadi adalah, sama yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi ya, beberapa komponen. Sebetulnya kalau disiasati ya, bukan disiasati ya, dianalisis dengan baik. Itulah hakikat FCTC gitu loh. Dan ini maaf-maaf nih, kita ini aturan kita juga cuma 40% gambarnya. FCTC minta lebih dari itu kok. Jadi kita ini sudah lunak banget gitu loh. Melihat, saya bicara juga dengan kawan-kawan di parlemen. Di parlemen pun juga alasannya macam-macam gitu ya. Dibilang katanya, ini kan kita mesti mempertimbangkan petani tembako Indonesia. Saya setuju, kita nggak akan membunuh petani tembako di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dengan betul, tembakonya mayoritas import kok. Yang untuk jalanin pabrik rokok di sini gitu loh. Jadi sebetulnya kita memang harus melihat secara komprehensif. Dan itu FCTC hakikatnya sebetulnya. Masih jauhkah kita sampai bisa meratifikasi FCTC ini? Tinggal niat presiden aja kan menurut saya sih. Satu itu saja. Yang antanya sama menteri, menteri itu yang milih presiden kok. Untuk harmonisasi saya sepakat. Tetapi pada akhirnya vision nggak visionnya nanti ada pada presiden sendiri. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah presiden akan meninggalkan legasi atau nggak? Dengan situasi kita kena bencana. Sekarang ada bencana lagi dengan anak-anak menjadi perokok sedemikian tinggi. Akan kita tinggalkan bencana atau kita akan melakukan satu upaya untuk meniadakan bencana? Atau paling tidak meminimalkan bencana ini? Oke baik, dokter. Dan juga penerbangan kita lanjutkan. Lalu kita disekonan berikutnya. Pemirsa, jumlah pagi akan segera kembali. Pemirsa, mungkin ada target mungkin. Berapa tahun ke depan ini keinginan tentunya bisa menurunkan data dari jumlah perokokan di Indonesia. Adakah target? Kita punya roadmap, saya tidak ingat persis angkanya, tapi sudah ada keputusan menerkesan tentang roadmap sampai sekian tahun ke depan, begitu bagaimana yang akan terjadi. Tapi roadmap itu terdiri dari tiga sebenarnya. Satu, memang apa saja yang akan, peraturan apa saja yang akan kita lakukan menjelang sesuai dengan roadmap itu. Kedua, memang bagaimana meningkatkan sosialisasi dan peransi masyarakat. Yang ketiga, memang ada target tentang penurunan itu. Saya terus terang tidak ingatankannya, tapi kita sudah buat roadmap untuk itu. Oke, dokter Prio, kita kembali berbicara mengenai tadi FCTC tadi. Sebetulnya persoalan merokok ini kan tidak hanya mungkin masalah undang-undang, tapi kan mungkin dari lingkungan terdekat, dari lingkungan rumah. Seperti yang terjadi sempat singgung bawah, persoalan itu begitu besar. Bahkan dari rumah ada yang mengizinkan anaknya untuk merokok. Atau bukan pengawasan seperti itu kan di Indonesia juga kurang, sebetulnya. Ya begini, kalau kita mau bicara persoalan secara-cara, maaf, menurut saya itu konvensional gitu ya. Itu kita harus lihat juga struktur demografi masyarakat kita. Kita itu yang betul-betul melek huruf dalam artian lulusan universitas itu 18,4 persen. Selebihnya itu di bawah itu adalah mereka yang di bawah itu gitu loh ya. Dan memang terbuktikan perokok itu kebanyakan dari sosial ekonomi menengah ke bawah ya. Terutama kalangan orang miskin. Ini tidak bisa hanya dengan cara seperti itu. Satu-satunya cara adalah dengan aturan. Kalau kita membaca merunut apa yang isi dari poin-poin FCTC itu, itu menyebabkan akses itu menjadi sulit. Untuk mereka terutama untuk orang-orang yang kelompok rentan, tadi kelompok miskin. Kan dia juga berhak juga untuk hidup dengan baik gitu loh. Nah itu yang saya arahkan ke sana. Dengan demikian kita bisa melindunginya secara komprehensif. Tetapi kalau kembali soal apa namanya, role model di rumah, itu nggak bisa terlalu banyak. Kalau kebetulan pada kelompok yang educated, oke. Tetapi kalau yang nggak educated, agak susah juga. Baik, perusahaan Anda kalau Anda melihat mengenai FCTC ini sepertinya seperti apa sih sebetulnya? Kenapa? Apa kendalanya sebenarnya Indonesia kemenerian kesehatan? Ya, FCTC ini kan sudah digagas sejak sekian tahun yang lalu. Dan memang Indonesia ikut dalam pengagasan awal sebenarnya. Tetapi memang kita sampai sekarang belum tanda tangan dan belum aksesi. Dari kacamata Kementerian Kesehatan, kami sudah membuat beberapa kali kajian begitu untuk hal ini. Beberapa kali usulan. Dan memang sekarang masih dibicarakan di interkementerian begitu sebelum akhirnya keputusan itu diambil. Kami mempersiapkan beberapa naskah akademik atau katakanlah kajian ilmiah. Ini perlunya bagaimana begitu. Jadi memang dari kacamata pemerintah, pembicaraan masih terus dilakukan untuk FCTC ini. Oke, Dr. Priyo ini terakhir. Kita melihat ke depannya, Anda terlihat Anda role model kepemimpinan. Apakah Anda melihat kemungkinan nanti di 2014 pergantian kepemimpinan itu peluang untuk meratifikasi undang-undang FCTC ini ada? Saya justru tidak berharap ke sana. Saya justru berharap Pak Presiden yang sekarang meninggalkan legacy. Itu yang saya harapkan. Itu satu, apa namanya, katakanlah tinggalan dia yang bisa dipakai untuk menyelamatkan bangsa ini. Tadi kita bicara tentang penyakit tidak menular. Itu kosnya besar sekali loh. Anak-anak ini sudah kena sekarang. Kalau nanti akan berjalan, katakanlah hidupnya panjang. Dia akan kena itu. Diabetes, dia akan kena penyakit jantung, penyakit pertensi, sampai struk. Itu ongkosnya mahal, luar biasa. Tapi tanda-tandanya tidak akan pemimpinan sekarang, peluang itu sepertinya kecil mungkin, Dr. Prio. Mungkin Anda harus berharap ke pemimpin yang akan datang. Ya, kalau sampai ini tidak terjadi, ya tentu. Siapapun yang akan jadi pemimpin yang akan datang, kita harus minta dari dia. Apakah mereka punya janji untuk perbaikan mutu dari SDM ini. Yang antara lain di situ adalah termasuk, ya kita tinggal satu-satunya negara di Asia loh yang belum aksesi FCTC. Itu persoalan martabat kita berbangsa. Baik, terima kasih Prof. Prio telah bergabung bersama kami. Terima kasih Dr. Prio telah bergabung bersama kami.